Intro Teman-teman kalau kita bicara Republik Digital rasanya tidak lengkap kalau tidak kita tidak ajak untuk juga ngobrol salah seorang yang bertanggung jawab untuk membuat berbagai kebijakan dan memastikan agar Republik Digital ini betul-betul akan bisa memanfaatkan potensinya dengan maksimal kita sambut Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudi Antara Ini dia Chief Rudi apa kabar Apa kabar Chief Rudi Bukan Murim Terima kasih sudah bela-belain datang ke Solo langsung loh tadi dari mana? Dari Palangkaraya Dari Palangkaraya terbang terus langsung ke Solo Langsung ke Solo Kita juga ada data sambil sebelum kita mulai diskusi kita mau menunjukkan seperti apa sesungguhnya potensi dunia digital di Indonesia Kita lihat yang ini Kita lihat yang ini Tadi kita sudah bicara banyak Memang sengaja saya simpan Chief Rudi di akhir supaya sambil sekaligus kita membahas masing-masing Ada yang pengusaha muda dengan berbagai usaha menggunakan teknologi digital Ada Gojek of course Siapa yang tidak tahu Gojek Kemudian juga ada Youtuber yang membuat konten Bagaimana sih kemudian bisa menangkap berbagai peluang yang ada potensi yang ada ini? Pemerintah Kominfo setidaknya Mengubah posisinya Mengubah perannya Yang tadinya hanya sebagai regulator Mengubah atau berpindah Menjadi fasilitator Dan menjadi akselerator Apa fasilitator contohnya? Kami baru sama-sama dengan Panadim Di Bali Kita kan banyak anak-anak muda Banyak startup Tapi mereka tidak tahu siapa investornya Sedangkan investor global Itu juga ingin invest di startup Indonesia Karena kita punya pasar yang besar Tapi mereka tidak tahu startupnya siapa Jadi pemerintah Bukan sendiri pemerintah Pemerintah bersama ekosistem Sama ada Nadiem, ada William Yang sudah unicorn di sana Ada banyaklah teman-teman Itu memfasilitasi Mempertemukan antara startup Indonesia Dan investor Calon investor Di Bali kemarin dua hari Ada 70 startup yang sudah dikurasi Dikurasi itu sudah di cek Dan mereka bertemu One on one meeting Satu-satu ketemu Itu juga pertama kali kita lakukan Mempertemukan Memfasilitasi ini terjadi Dan bagaimana sih kemudian Kalau ada belasan ribu anak muda Yang hadir malam ini Di benteng Fastenberg Apa yang kemudian Bisa dilakukan Atau minimal bisa dipersiapkan Saya ke Nadiem Apa yang bisa dipersiapkan Mulai dari sekarang Kalau memang ingin Terlibat Ingin berada dalam gelombang besar Digitalisasi ini Harus Nomor satu Perlu keberanian dulu Karena Kalau kita hanya meng-copy Yang sudah ada Nggak akan bisa besar Itu yang pertama Jadinya Harus berani Menciptakan suatu konsep Yang lumayan unik Saya bilang lumayan unik Bukan total unik Karena nggak ada satupun hal yang 100% original Itu nggak mungkin Tapi harus ada suatu hal yang beda Yang differentiated Itu penting Nomor satu Nomor dua Banyak orang Bikin startup Buat Nyari duit Itu pemikirannya Udah salah dari pertama Founder yang sukses Nggak pernah yang Kepengen kaya Atau nyari duit Founder yang sukses Adalah founder Yang nggak kuat Ada suatu permasalahan Yang dia harus selesaikan Itu Itu bedanya Jadinya kita harus Kita harus bukan obses Terhadap sukses startup Kita obses kepada problem Yang dihadapi masyarakat Jadinya kadang-kadang Kalau Banyak kan yang nge-pitch Di kita Karena kita juga mulai Bantu-bantu startup Yang lebih kecil Dia selalu bilang Oh iya Ini kita bisa bikin Revenue segede ini Lalu saya bilang Tunggu-tunggu Apa permasalahan Yang startup Anda Menyelesaikan Atau mempecah Memecahkan masalah apa Itu dulu Masalahnya gede nggak Masalahnya lebar nggak Dialami banyak orang nggak Ini permasalahan Nah itu dulu Jadi mungkin Dan semakin besar Permasalahannya Seharusnya semakin besar Peluang ya Betul Jadinya harusnya kita Fokusnya kepada Permasalahan tersebut Jangan fokus kepada Bisnis model Ini udah pernah terjadi Di luar negeri Oh iya itu kayaknya Sukses tuh di sebelah Saya bikin deh Itu nggak bakal gede Yang gede adalah Suatu problem Dan pastikan problem itu Bukan problem kecil Harus problem yang rumit banget Semakin rumit Itu masalah Semakin besar peluangnya Jangan lupa itu Semakin rumit masalah Semakin besar peluangnya Jadi harus dilihatnya Dari kacamata Seperti itu Ya rugi ditipu Itu hal biasa Oh pernah ditipu juga Ya biasa Berani-berani ya nih Bu anak presiden Terima kasih